Sementara itu pemirsa, hampir selama 3 bulan terakhir, sejumlah wilayah di permisi Jambi terendam banjir akibat keluapan sungai Batanghari. Mantan anggota DPR RI 3 Periode Dapil Jambi, Usman R. Mulan, mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan solusi terhadap persoalan banjir yang tak hujung surut ini. Sejumlah wilayah di Jambi dilendam mencana banjir, diantaranya seperti Kabupaten Moro Jambi dan Kota Jambi. Banjir akibat hujan deras dan meluapnya sungai Batanghari ini telah terjadi sejak hampir 3 bulan terakhir. Hingga kini banjir masih menggenangi pemukiman, jalan, hingga lahan pertanian milik masyarakat. Tokoh Jambi yang juga mantan anggota DPR RI 3 Periode, Usman R. Mulan, menyatakan, banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir terparah dari beberapa tahun terakhir. Banjir menyebabkan sebagian masyarakat yang terdampak mengalami kesulitan ekonomi dan terancam kelaparan, lantaran tak dapat bekerja. Lahan pertanian yang dimanfaatkan masyarakat untuk mencari nafkah dengan bercocok tanam saat ini berubah menjadi lautan. Masyarakat kini hanya peserah. Usman mendesak pemerintah daerah untuk bergerak cepat memberikan solusi terhadap persoalan banjir yang tak kunjung surut. Usman juga mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret, sehingga penderitaan masyarakat yang terdampak banjir dapat segera berakhir. Menurut Usman, persoalan banjir akibat luapan sungai Batanghari ini telah terjadi berulang-ulang setiap tahunnya. Pemerintah daerah seharusnya dapat memetakan persoalan yang terjadi dan memiliki solusi jangka panjang, sehingga banjir dapat teratasi. Memang ini sangat luar biasa ini banjir sekali ini, ya nggak? Dulu-dulunya musim hujan ada, tapi tidak separah ini. Kalau dihitung-hitung sudah tiga bulanan ini, masyarakat mau makan apa? Ya tidak cukup dengan bantuan-bantuan, apalagi sekarang mayoritas masyarakat Jambi ini umat Islam yang mau melaksanakan ibadah puasa. Kasian dia, mata pencarian terganggu, bersawah tidak bisa, menanam sesuatu pun juga tidak bisa, bahkan untuk membeli beras pun harus pakai perahu. Jadi ada beberapa desa, saya dengar di Muara Jambi itu terputus, yang nggak bisa dilalui sama sekali. Komunikasi ini juga perlu dipikirkan oleh masyarakat, oleh pemimpin Jambi lah, oleh pemimpin Jambi. Bupati dan Gubernur, supaya ada koordinasi lah, bicarakan dalam suatu rapat, bagaimana solusinya. Banjir akibat luapan sungai Batang hari ini menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat yang terdampak. Selain mencari solusi jangka panjang, pemerintah daerah juga diminta untuk memperhatikan kebutuhan pangan dan air bersih para korban banjir. Lina Liska, JekTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!